Hi guys, welcome back to my channel Hari ini aku mau cerita perjalanan pulang kampung dan keseruan jalan-jalan bareng keluargaku jadi ini kita lagi di jalan dari kendari menuju ke rumahku yang ada di konsel tepatnya itu di desa Dolotama atau DU perjalanan dari kendari menuju DU itu kurang lebih 2 jam ya guys, kalau kalian pakai mobil, tapi biasanya kalau kalian pakai motor itu 1,5 jam lah biasanya, itu pun kalau kalian bawa motornya agak kencang gitu ya guys, tapi aku harap kalian bawa motornya hati-hati aja di jalan ini dan disini rencana aku tuh mau ajak keluarga jalan-jalan karena kebetulan aku juga libur ya guys dan ini aku pulcam bareng kakak iparku adiknya kakak iparku sepupunya kakak iparku dan adikku dan juga teman satu tempat kerjaku nah ini kita lewat wolasi ya guys kalian yang tinggal di konsel atau mungkin ada yang satu kampung sama aku kalian pasti tahu jalan ini oh iya ini aku pulang kampungnya agak maleman ya guys soalnya selesai ngesip itu kan jam 4 nah jam 4 itu aku gak langsung pulang kampung aku pulang dulu ke btn buat ambil-ambil baju buat persiapan pulang kampung nah sekitar jam 5an itu aku start dari btn ke andonohu karena aku mau jemput dulu kakak iparku selesai jemput kakak iparku baru aku otw ke kampung pulang kampung nah karena perjalanannya itu memakan waktu sekitar 2 jaman jadi aku mau istirahat dulu di mobil karena berhubung aku juga capek ya guys habis pulang kerja itu gak ada istirahat sama sekali jadi langsung siap-siap langsung berangkat lagi ke kampung nah ini posisinya lagi hujan lebat banget di luar guys untung kita juga pulangnya naik mobil jadi aman tapi kita tetap harus berdoa ya guys kita juga harus tetap hati-hati semoga perjalanan kita menuju ke kampung itu dilancarkan nah ini adik aku guys namanya tuh Muhammad Alif Maulana nah biasa dia tuh dipanggilnya Alif dia seneng banget kalau mau diajak kemana-mana itu seneng banget dan itu dia lagi makan kue dia lagi pokoknya happy banget deh kalau dia ajak jalan-jalan tuh dia paling mau apalagi kalau ke kampung karena di kampung itu kan ada kakek neneknya dia tuh paling seneng banget kalau udah ketemu kakek neneknya kalian bisa lihat guys dia happy banget coba lihat tuh gemes banget kan dan di tengah perjalanan dan di tengah perjalanan juga kita lihat ada polisi guys karena disini tuh ada pohon tumbang gitu tapi syukurnya pas kita lewat itu pohonnya udah dibersihin kayak gitu jadi kita bisa lewat dan melanjutkan perjalanan dan akhirnya kita sampai di rumah disini aku gak sempat video ya guys karena mungkin aku udah kecapean banget jadi aku tuh gak sempat video pas sampai rumah dan ini adalah foto-foto pas kita mau berangkat jalan-jalan nah rencananya kita mau jalan-jalan ke pasir putih ya guys dan disini kita lagi siap-siap buat perjalanan ke pasir putih ini kalian bisa lihat adik aku lagi dipasangin apa dipasangin lagi dipakein jaket biar gak kepanasan gitu tapi emang lah dia main-main guys sama kakeknya karena dia tuh seneng banget ketemu kakeknya ini kakak iparku itu adik kakak iparku sama ini sepupunya dan ini mamaku ya guys yang paling cantik pokoknya paling baik oke tanpa lama-lama kita langsung aja berangkat ke tempat tujuan dan ini tuh kita lagi siap-siap di mobil mau berangkat jadi mereka duduknya di belakang aku di depan ya guys harus di depan dong nah ini adikku dia lagi naik di mobil ribet emang sih kalau anak-anak tuh ikut jalan-jalan tuh emang ribet tapi kalau dia tuh seru banget diajak jalan-jalan jadi gak rewel kalau diajak jalan-jalan tuh gak rewel dan itu enak banget deh kalau dia diajak jalan-jalan nah ini aku juga mau masuk mobil karena kita mau siap-siap berangkat ini dari rumah aku ya guys dan perjalanan kita sekarang itu menuju ke Pasir Putih sekitar 1,5 jam juga hampir sama-sama kayak ke Kendari sama ke DU gitu guys cuman ini agak lebih lebih deket aja 1 jam setengahan dan mudah-mudahan juga jalannya bagus tapi kalau gak bagus jalannya mungkin bisa jadi sampai 2 jaman kalian bisa lihat guys keluarga ku bahagia banget mereka tuh seneng banget kalau diajak jalan-jalan apalagi nih adikku ya guys pokoknya udah seneng banget kalau mereka tuh diajak jalan-jalan ini kakak iparku kalian bisa lihat tuh hmmm oke kita lanjut lagi di perjalanan dan ini kita baru mulai di kampung aku guys ini rumahnya saudara aku di sebelah pokoknya kita itu harus happy hari ini nah disini kita sehingga dulu beli minuman karena kita juga lupa bawa minum ini kita beli 1 dos gitu air minum guys oke habis beli minum kita lanjut lagi di perjalanan kita yang lumayan panjang ini oh iya nanti kita singgal juga di Indomaret ya guys karena aku mau beli es krim aku juga mau beliin adikku es krim jadi nanti kita makan sama-sama es krimnya nah ini kita udah menuju ke jalan Indomaret pokoknya jalannya tuh satu arah gitu ke Indomaret ini disini TK aku guys TK yang dulu sekarang udah agak bagus sih terus disebelahnya tuh ada baledesa gitu jadi bersebelahan TK aku sama baledesa tuh bersebelahan nah di depan ini ini tuh pasar DU kalian bisa lihat itu namanya pasar DU jadi kalau kalian orang sini tuh pasti kalian tahu pasar ini tuh pasar terbesar banget karena disini tuh udah rame banget kayak kota gitu walaupun masih perkampungan tapi tuh penduduknya kayak lebih padat disini daripada di kotanya kayak gitu guys dan ini tuh pura di sebelah kiri kalau dari rumah aku puranya tuh sebelah kiri terus disebelah kanannya itu sekolah SMP aku guys nah ini kita udah sampai di Indomaret aku mau beli minum terus aku juga mau beli snack aku beli ini aja guys tuh yang gede sekalian dan disitu ada kakak iparku dia juga beli minum guys sebenarnya aku mau satuin belanjanya kita tapi dia gak mau jadi yaudah kita pisah deh yang penting bukan bukan apa ya eh itulah oke ini kita ngantri dulu belanjaanku tuh cuman ini guys karena di mobil tuh sebenarnya udah banyak banget makanan cuman aku pengen ngemil aja snack ini dan aku juga cuman beli minum teh pucuk aja sih sama es krim oke ini kita udah di dalam mobil dan liat adik aku guys tuh makan es krimnya kayak enak banget coba ini kita lagi makan es krim nah ini kita udah sampai di kecamatan tenanggi ya desa lalewatu kabupaten konawai selatan guys nah ini udah seperempat perjalanan gitu lah masih jauh ya guys perjalanan kita dan kalian ikutin aja perjalanan kita hari ini oh iya aku mau cerita sedikit tentang perjalanan kita hari ini nah disini itu kita agak banyak ngalamin kejadian yang tidak menyenangkan kayak gitu ya guys jadi selain kita hujan maksudnya selain hujan ini tuh jalannya juga lumayan jelek disini jadi buat kalian yang mau ke pasir putih ataupun mau ke terobulo ke pantai terobulo aku saranin kalian jangan lewat sini soalnya kalau musim hujan kayak gini jalannya tuh jelek banget kecuali mungkin kalau musim kemarau atau kayak gak hujan kayak gitu bisa sih kalian lewat sini karena disini tuh kalau misalnya agak kering mungkin agak bagus lah kayak gitu daripada sekarang kayak sekarang yang aku alamin disini tuh jalannya jelek banget baru kayak gimana ya susah gitu buat lewat guys dan akhirnya kita udah sampai juga di pasir putihnya cuman disini aku juga gak sempet video ya guys karena posisinya itu aku cuman pake foto-foto aja hp ku jadi disini cuman adanya foto-foto aja gak ada video gitu untuk pasir putihnya cuman cuman kalau kalian mau kesini aku saranin lebih baik ke terobulu aja sih karena gimana ya mau jelasin juga takutnya bikin jelek nama pasir putih jadi kalian kalau mau kesini ya udahlah liat aja sendiri kayak gitu ini aku cuman mau foto-foto aja bersama keluarga karena kita udah jauh-jauh juga kesini dan kita juga gak bisa mandi-mandi jadi kita banyakin foto-foto aja ya guys oke karena videonya udah terlalu panjang jadi aku stop sampe disini dulu dan aku bakal lanjut di part selanjutnya jangan lupa subscribe ya guys bye-bye bye